Piala AFFU 2023 Indonesia sendiri akan memainkan laga perdana pada sehari berselang dengan lawan yang dihadapi adalah Malaysia U23. Indonesia berada di grup B, tim racikan Shintai Yong itu berada di grup yang sama dengan Malaysia dan Timor Leste. Pada edisi 2019, Indonesia sukses menjadi juara. Sedangkan di edisi kali ini, Indonesia malah tak dianggap sebagai calon juara. Timnas Indonesia bermodal Squad Local Pride Timnas Indonesia tidak bisa turun dengan kekuatan terbaik di Piala AFF23 2023. Beberapa pemain harus absen. Rafael Struitt dan Ivar Jenner yang namanya sempat masuk Squad awal dipastikan tak dibawa ke Piala AFFU23. Elkan Bagot, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand juga tidak akan ambil bagian. Secara usia, mereka masih bisa bermain di Piala AFFU23. Namun karena Piala AFFU23 tak masuk kalender FIFA, sulit untuk memanggil mereka. Selain itu, Witan Suleman juga tidak dimasukkan dalam Squad. Praktis, tim racikan pelatih Shin Taeyong akan bertumpu pada pemain Local Pride. Tidak ada pemain dari luar negeri. Tidak ada pemain keturunan atau naturalisasi dalam daftar Squad Timnas Indonesia U23 di Piala AFFU23 2023. Komposisi pemain Timnas Indonesia U23 rupanya dipandang sebelah mata oleh media Vietnam. Indonesia juga dinilai tidak punya peluang juara karena persiapan yang saat mepet lantaran baru berlatih sepekan sebelum Piala AFFU23 mulai digelar. Dengan alasan objektif dan subjektif, Timnas Indonesia U23 mungkin tidak terlalu memikirkan target juara di Turnamen Asia Tenggara tahun ini. Tulis Soha Dengan kekuatan saat ini, Timnas Indonesia U23 dinilai sulit bersaing memperebutkan gelar juara dengan Vietnam U23 di Turnamen Piala AFFU23. Tulis Soha Berikut daftar lengkap pemain Timnas Indonesia U23 Jadwal Timnas Indonesia U23 di Piala AFFU23 Jirka 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 Terima kasih.